Intro Assalamualaikum Wr Wb Terima kasih sudah memperti video ini Oke, jika sebelumnya aku ngebahas masalah pembunuhan juga kasus-kasus yang persetanan kali ini kita juga bakal menyinggung sedikit masalah yang berhubungan lebih seram dan lebih dekat dengan alam gait yaitu seitan atau makhluk ketiga yang terdapat di dunia ini makhluk keduanya apa ya? ya, you know lah kali ini aku bakal ngebahas bagaimana proses permainan-permainan yang dikaitkan dengan adanya pemanggilan-pemanggilan setan ini sebelumnya aku mau beritahu kalian semua bahwa permainan ini tuh gak aku rekomendasikan untuk kalian mainkan ataupun ya aku gak bertanggung jawab kalau misalnya terjadi sesuatu sama kalian jika memainkan permainan yang aku bacakan ini so, untuk informasinya bahwa ini sebagai informasi literasi saja agar memperkaya dan juga memperkaya eh, apa ya namanya ya maksudnya untuk bisa menghibur kalian semua para pencinta horror dimanapun kalian berada jadi ini tuh gak aku rekomendasikan untuk kalian mainkan karena ini penuh resiko dan juga penuh hal-hal mistis yang terdapat di dalamnya tanpa berlama-lama lagi mari aja kita bahas satu per satu bagaimana sistem permainan yang terdapat dalam hal pemanggilan setan sebelum lanjut, mari sama-sama kita membangun channel ini dengan cara mengklik tombol like, subscribe, dan juga komen yang positif serta share kepada teman-teman semua agar channel ini terus berkembang menjadi channel yang lebih edukatif, historis, dan juga legendaris dan gak lupa pula bahwa channel ini juga membahas tentang horroris, yaitu misterionik yang tentunya punya aku sendiri oke, terima kasih sudah mengklik tombol subscribe, like, dan juga komennya oke, mari kita lanjut ke pembahasan ya sorry kalau ada naus suara yang berkokok, yaitu maklum ya kan nama permainan ini adalah like as a feeder, still as a boy sorry ya kalau misalnya bahasa inggrisku tuh gak terlalu bagus untuk mengucapin ini ya kalian maklum aja ya kan yang penting kita pembahasannya ya kan nah untuk pertama kali, memainkan permainan ini tuh cukup menguji adrenalin untuk memainkan permainan ini, tidak perlu repot-repot untuk bisa memanggil orang banyak cukup hanya bermodalkan satu orang yang bakal menjadi korban dari permainan ini misalkan kalian terdiri dari 5 orang, maka satu orang itu bakal dibaringkan dan juga diletakkan telentang di atas lantai kemudian yang keempat ini bakal berlutut dan juga memasukkan dua jarinya itu ke bawah badan yang diletakkan di lantai tersebut ya posisinya kalian tuh harus berlutut ya setelah seseorang ini berbaring, maka ucapkan like as a feeder, still as a boy ucapkan kalimat ini secara berulang-ulang, secara berulang-ulang, kayak permainan jelangkung gitu jadi kalian harus mengucapkan secara berulang-ulang, hingga akhirnya itu seperti sugesti untuk memanggil arwah-arwah yang telah tiada itu untuk keluar dan juga membantu untuk bisa masuk ke dalam permainan ini serem gak sih? aku biasa aja, karena belum pernah coba nah untuk rekomendasi dari permainan ini, sebenernya kalian itu baiknya memainkan di antara jam 12 sampai jam 1 malam jadi kondisinya itu masih dalam keadaan sepi-sepi gitu dan arwah-arwah biasanya dipercaya pada jam-jam tertentu itulah mereka akan keluar dan juga membantu memainkan permainan ini dengan cara mengangkat menopang tubuh yang dibaringkan di lantai dengan tiba-tiba jika kalian beruntung dan juga arwah yang kalian panggil itu bakal datang maka dia akan mengangkat tubuh yang terbaring itu dengan tiba-tiba dan bahkan bisa melayang by the way, untuk informasinya bahwa permainan ini cukup beresiko dengan adanya pemanggilan-pemanggilan arwah biasanya dipercaya dulunya itu, jika arwah yang telah dipanggil dan datang mereka tidak mau kembali tanpa ada membawa siapapun ataupun membawa apapun so, siap-siap aja kalau misalnya si arwah ini bakal ngajak salah satu dari kalian untuk pergi bersamanya jadi kalau misalnya kalian memainkan permainan ini, terus ada risiko seperti itu aku gak tau menjawab aku, cuma membacakan informasi doang ya oke, permainan yang pertama telah kita lalui lanjut ke permainan yang kedua, yang namanya Blue D. Mary kalian udah pernah dengar yang namanya gadis bernama Ratu Mary 1 yang merupakan seorang Ratu yang sangat menyukai darah-darah dan juga menyukai orang-orang untuk dihisap darahnya Blue D. Mary ini salah satu permainan yang mungkin memiliki relasi dengan pemanggilan Ratu-Ratu dan juga arwah-arwah yang kononnya itu telah tiada untuk memainkan permainan ini cukup simpel kalian cuma perlu menyiapkan satu kuah lilin yang sudah dinyalakan dan juga satu kuah cermin di dalam sebuah ruangan gelap lagi-lagi, untuk memainkan permainan ini disarankan untuk bisa memainkan pada waktu-waktu tertentu yaitu pukul 1 malam sampai dengan 3 malam disarankan untuk bisa mematikan seluruh rampur ruangan sehingga yang tersisa hanyalah satu cahaya lilin yang dihadapkan pada sebuah cermin jadi setelah memegang lilin, kalian hadapkan diri kepada sebuah cermin lalu ucapkan Blue D. Mary, Blue D. Mary, Blue D. Mary selama 3 kali dan setelah itu, Blue D. Mary bakal menampakkan wajahnya di cermin tersebut dan akan menampakkan seseram mungkin dengan wajahnya yang berlumuran darah dan menghadap kepada kamu nah gak tanggung-tanggung, si Blue D. Mary bakal keluar dari arah cermin dan mengajak kalian main dan kayak menyapa gitu kalau bahasa kita tuh kayak, ngapain kamu panggil aku? yaudah, kita main aja, aku udah datang katanya dia keluar dari arah cermin nah untuk mitos dan juga kepercayaannya, Blue D. Mary merupakan seorang gadis yang berdiri di depan cermin dan terbunuh di depan cermin konon katanya, ada kekasihnya yang membunuh dia oh, sorry oke, kita lanjut ya konon katanya, ada kekasihnya itu yang membunuhnya karena menganggap si Blue D. Mary ini adalah sosok penyihir yang harus dibunuh dan kemudian dimasukkan ke dalam sebuah cermin dan terperangkap di sana maka dari itu, kalau misalnya ada seseorang yang memanggil dengan panggilan Blue D. Mary maka si Mary ini bakal keluar dari cermin dan akan mengikuti kamu sampai ke pagi hari oke, niat mencoba untuk memainkan permainan Blue D. Mary? silahkan coba sendiri ya, aku lagi-lagi gak mau tangguh resiko dengan apa yang terjadi karena aku sendiri penakut dan gak bisa memainkan itu kita lanjut ke permainan yang ketiga yaitu Dry Bone Dry Bone ini sebenarnya kayak permainan petak umpet tapi permainan itu gak asal-asalan tapi permainan dengan makhluk alias setan so, permainan ini sebenarnya gak direkomendasikan kepada teman-teman semua karena jika permainan dimulai dengan seorang diri maka ibarat kamu itu harus bertarung dengan permainan setan jadi kalau misalnya kamu itu menang dalam permainan ini maka si teman mainmu alias makhluk gaib ini akan mengabulkan segala permintaan kamu akan tetapi ketika kamu kalah dalam permainan ini maka siap-siap dia bakal mengambil dan juga membawamu pergi dari ruangan dan juga mengajakmu untuk ke alamnya dia serem ya oke, untuk permainannya adalah kamu tinggal cukup menyiapkan satu buah lilin lalu mematikan seluruh lampu dan direkomendasikan permainan itu diambil bagiannya pada pukul 12.01 dini hari nah, kamu harus pergi ke kamar mandi dan juga menghadap ke sebuah cermin yang terdapat di sana dan mengatakan kepada si cermin itu dengan kata-katanya tuh seperti ini aku sadar akan kehadiranmu dan aku siap menyambutmu dengan beberapa kali perulangan gitu setelah mengucapkan ini maka kamu harus buru-buru langsung pergi dari kamar mandi dan berlari ke sebuah ruangan gelap yang tersembunyi di rumahmu misalnya ruangan tengah gitu yang luas tapi telah dimatikan lampu semuanya tuh yang paling penting adalah kamu harus bersembunyi di balik-balik sofa misalnya atau balik-balik limari biar tidak ditemukan sama si dry bond ini nah, persyaratannya adalah kamu harus memainkan permainan ini sampai jam 3 pagi so, setelah sampai pada jam 3 pagi maka ucapkan kata-kata seperti ini permainannya telah usai kamu sudah bisa kembali ke tempatmu dan kamu tidak diterima lagi di rumahku selanjutnya kita bakal bahas permainan yang keberapa? keempat kali ya nama permainan ini adalah closet game jadi untuk memainkan permainan ini cukup mudah kalian tinggal menyiapkan satu korek api yang kayak korek api menyala gitu tapi mulanya itu tidak dinyalakan kalian itu harus memainkannya itu dalam sebuah kamar kemudian kalian masuk ke dalam sebuah lemari yang gelap kemudian ucapkan mantra ini tunjukkan aku cahaya atau tinggalkan aku dalam kegelapanku jika misalnya kamu mendengar suara bisikan dari belakang ataupun dari arah telingamu maka kamu harus cepat-cepat menyalakan korek api dengan secepat kilat kamu berusaha untuk bisa menyalakan korek api jika tidak menyala maka dia bakal memelukmu dan juga muncul di hadapan kamu dan mengambil kamu untuk dibawa ke arwah dan juga dunianya selanjutnya kita masuk ke dalam permainan selanjutnya yaitu sebuah permainan yang berasal dari korea yaitu permainan lift ini sebenarnya cukup berbahaya karena ada kasus-kasus yang menyatakan bahwa ada orang yang meninggal di korea gara-gara memainkan permainan ini nama permainan ini adalah lift dunia lain dimana seseorang yang memainkan permainan ini harus masuk ke dalam lift dan disarankan itu permainan dilakukan di gedung yang berlantai 10 gitu pemain harus menekan tombol 4, 2, 6, 2, 10, 5 dimana mereka bakal diputar-putar untuk naik turun-naik turun melalui lift tersebut nah pada sampai akhir tingkatan dari permainan ini mereka akan muncul di lantai kelima dan berjumpa dengan seorang wanita yang bakal masuk ke dalam lift tersebut so jika kalian menemukan wanita itu masuk ke dalam lift di lantai kelima maka jangan berbicara kepada dia atau kalian itu bakal dilempar ataupun dibawa kabur ke alamnya dia melalui permainan ini serem ya btw ada kasus tentang permainan ini dan nanti aku bakal pula sebuah kasus yang berhubungan dengan lift dunia lain ini dimana seseorang yang memainkan lift ini telah terhilangkan nyawanya karena adanya resiko dari permainan lift dunia lain ini oke itulah sekian dari beberapa permainan pemanginan setan yang mungkin bisa teman-teman berikan dan juga teman-teman mainkan tetapi aku tidak ada yang komendasikan untuk bisa memainkan permainan ini karena aku tidak menjamin adanya asuransi untuk permainannya jika dilakukan beresiko secara sendiri ya jadi jangan mainkan hanya cukup tonton saja video ini please ya jangan nanti pula ada yang meninggal terus diselain karena dan nonton video aku karena memainkan permainan yang aku bacakan ini oke terima kasih sudah klik dan juga nonton video ini terima kasih juga telah subscribe, telah like dan juga telah mau membuang-buang waktu untuk nonton video ini dan channel aku pokoknya terima kasih banyak untuk kalian semuanya sudah support dan juga memberikan apapun baik berupa dukungan melalui chat, DM, dan sebagainya terima kasih semuanya tetap terus berikan dukungan kepada channel aku dan juga aku sendiri agar terus berkembang menjadi channel lebih edukatif, historis, dan juga legendari sampai jumpa di channel selanjutnya eh, video selanjutnya maksudnya ya ya selamat menikmati